Profil pegawai, profil pegawai yang bersambutan, jadi ada nama ini pangkat jabatan unit kerja, setelah itu profil penilai atasan langsung. Ini pada umumnya pasti kosong, kalau Bapak Ibu baru pertama kali login ini pasti kosong. Dan untuk mengisi data penilai, profil penilai dalam hal ini atasan langsung, Bapak Ibu tinggal klik menu update profil penilai. Jadi di tanda penah berwarna merah ini. Lanjut, dengan mengklik update profil penilai ini, sejati tanda penah berwarna merah, Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu meng-input NIP atasan langsung, atasan yang definitif ataupun yang PLT silahkan di-input NIP-nya. Lalu klik cari, maka akan muncul nama pejabat yang ditunjuk sebagai atasan langsung Bapak Ibu sesuai dengan NIP yang di-input. Ketika itu pejabat definitif, jadi tidak ada kekosongan, maka Bapak Ibu lanjut ke menu simpan. Abaikan kolom PLT ini. Terkadang, permasalahan yang sebelumnya sempat kami temui adalah teman-teman atau rekan-rekan PNS umumnya mengisi semua kolom ini. NIP setelah muncul NIP nama, lalu yang bersangkutan atau PNS yang bersangkutan mengisi nama jabatan pada kolom PLT. Padahal kolom PLT ini hanya diperuntukkan bagi para pejabat yang ditunggaskan ketika tidak ada jabatan definitif pada jabatan itu. Jadi kami ulangi, ketika itu memang terjabat definitif, cukup meng-input NIP, muncul nama yang bersangkutan, klik simpan. Ketika memang jabatan itu kosong, ditunjuk PLT, maka input NIP PLT yang bersangkutan, maka akan muncul nama, lalu pilih kolom PLT sesuai dengan jabatan yang di-inputi, jadi jabatan yang di-PLT-kan. Setelah itu terisi, lalu klik simpan. Selanjutnya ketika klik simpan, maka Bapak-Ibu akan ditampilkan seperti ini. Jadi profil pegawai sama seperti yang tadi, profil penilai sudah terisi sesuai dengan nama pejabat atau ini pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya untuk meng-input uraian tugas jabatan, kuantitas, kualitas, maupun yang lain, Bapak-Ibu lanjut ke menu tambah uraian SKP. Jadi sesuai dengan tanda panah perwarna merah. Bapak-Ibu tinggal klik, maka Bapak-Ibu akan diadakan tampilan seperti ini. Jadi uraian tugas jabatan yang sudah disusun atau yang nanti akan dikerjakan pada tahun berjalan, kuantitas dalam setahun berapa, kualitas pasti 100, karena di awal masih 100-100. Satuan sesuai dengan target pekerjaannya apa. Dan kami ingatkan bahwa untuk satuan dilarang menggunakan kata pergiatan orang maupun kali. Jadi satuan itu bisa dokumen, berkas, surat, SK ataupun yang lain. Namun tidak dipertenangkan menggunakan satuan kegiatan orang dan kali. Jadi untuk edaran pekerjaan ini sudah kami informasikan di Oktober 2018. Coba dibuka lagi asibnya. Di sana sudah disebutkan bahwa untuk penggunaan satuan ini dilarang menggunakan kata kegiatan orang dan kali. Untuk waktu juga pasti hitungannya bulan. Tidak dipertenangkan menggunakan hari ataupun minggu. Untuk biaya, itu disesuaikan dengan tanggung jawab Bapak-Ibu ketika dibebankan biaya. Tentunya tanggung jawab Bapak-Ibu laku PPTK, silakan dituangkan. Tapi bagi BNS yang tidak mau dibebankan anggaran dalam perusahaan tugasnya, silakan kerosongkan saja. Setelah uraian tugas ini terisi, klik simpan. Dan Bapak-Ibu akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jadi tahapan ini dilakukan sejumlah uraian tugas yang Bapak-Ibu targetkan. Jadi kalau misalnya lima, pasti Bapak-Ibu melalui tahapan ini lima kali. Ketika sudah, klik simpan, simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk saat ini Bapak-Ibu fokus pada posisi kolom yang ada di sebelah kiri, dari total ini ke sebelah kiri. Jadi di sana akan munculkan uraiannya apa, kuantitasnya berapa, kualitasnya 100, dan waktu penyelesaiannya berapa bulan, biaya sekian. Bedanya dengan yang sebelumnya, tahun 2019, kita waktu itu tidak menentukan target per bulan, sebagaimana terlihat di sebelah kanan. Jadi karena kinerja kita ini harus terukur, seperti tumputan dari RB, Sisa Merit, maupun Korsuka KPK, bahwa penetapan kinerja itu harus terukur, maka kita harus menargetkan kuantitas bulanan yang di-breakdown dari target tahunan. Sebagai contoh, ketika uraian tugas satu ini kita menargetkan sepuluh, maka sepuluh target ini harus di-breakdown ke dalam bulanan. Penentuan bulanan target ini berdasarkan kapan pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan. Misalkan ternyata Bapak-Ibu melaksanakan sosialisasi, targetnya sepuluh kali sosialisasi atau sepuluh dokumen pendukung untuk pelaksanaan sosialisasi. Jadi untuk breakdown per bulannya itu silahkan ditentukan berdasarkan kapan penyelenggaraan sosialisasi itu dilakukan. Jadi tidak harus dalam satu uraian tugas ini, nomor satu ini, tidak harus di-breakdown ke seluruh bulan. Itu tergantung dari kapan penyelenggaraan pekerjaan dilakukan. Begitu juga uraian tugas yang lain, sampai uraian tugas yang kelima, sebagai contoh. Nah, yang perlu diperhatikan nantinya adalah ketika ini semua sudah di-breakdown, yang perlu Bapak-Ibu lakukan adalah melihat jumlah total yang ada di bawah ini. Jadi setiap bulannya Bapak-Ibu harus memiliki target kinerja. Bedanya dengan breakdown yang di atas, kalau breakdown di atas tidak harus setiap bulan, itu disesuaikan dengan penyelenggaraan kegiatan, namun dalam total per bulannya itu harus semua terisi. Karena kita harus terukur, kinerja kita nantinya akan dijadikan dasar dalam pembayaran ini, jadi ini harus terisi. Nah, bagaimana cara mem-breakdown target tahunan itu, maka Bapak-Ibu tinggal klik tanda panah berwarna merah, jadi ada menu aksi di sini, ada menu aksi edit, hapus, ini familiar kita lihat, ada menu edit yang kayak pensil ini, hapus kayak tong sampah, dan ini menu aksi untuk mem-breakdown target tahunan menjadi target bulanan. Tinggal Bapak-Ibu klik, setelah Bapak-Ibu akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Jadi ada petunjuk untuk meng-edit target bulanan. Di awal, Bapak-Ibu pasti akan melihat bahwa target tahunan itu semua akan diposisikan pada bulan Januari. Ini menunjukkan bahwa jumlah target yang harus di-breakdown. Seperti kami mengatakan tadi, bulan atau tiga bulan, maupun kapan target penyelesaian dari pekerjaan itu. Kalau tadi kami breakdown dia ke beberapa bulan, jadi kalau misalnya Bapak-Ibu ternyata menargetkan ini hanya di tiga bulan, silahkan sepuluh ini di-breakdown ke tiga bulan, sesuai dengan kapan target penyelesaian pekerjaan itu dilakukan. Begitu seterusnya sampai sejumlah orang tugas terdapatan yang sudah Bapak-Ibu targetkan. Kalau misalnya lima, seperti yang tadi berarti kita akan melalui tahapan ini sebanyak lima kali. Setelahnya klik simpan, maka akan muncul hasil breakdown seperti ini. Ketika ini sudah terisi, total akumulasi dari breakdown per bulan juga sudah terisi, uraian tugas jabatan sudah terisi dan sudah fix, tidak ada kesalahan. Silahkan Bapak-Ibu untuk memastikan bahwa uraian tugas jabatan yang disusun atau SKP yang sudah disusun, silahkan dicetak melalui menu yang ada di sebelah kiri, cetak SKP. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa mengecek kembali SKP yang sudah Bapak-Ibu susun melalui menu cetak SKP. Ketika Bapak-Ibu sudah cetak, maka akan diberikan tampilan seperti ini. Kalau pengalaman terdahulu, terkadang antara tabel ini, kolom-kolom ini terpisah dengan uraian pendana tanganan. Jadi pejabat atau yang bersangkutan terpisah halamannya dalam pendana tangannya dengan tabel yang di atas ini. Oleh karenanya, kita fasilitasi melalui menu yang ada di sebelah kanan cetak SKP, yaitu menu export ke Excel. Jadi di sana nanti Bapak-Ibu bisa menyesuaikan atau mengedit tampilannya, sehingga antara tabel dengan pejabat yang menandatangan itu bisa menjadi satu halaman seperti ini. Ataupun kalaupun memang karena uraian tugasnya banyak, bisa disesuaikan sehingga tampilannya menjadi lebih bagus. Ketika Bapak-Ibu sudah mencetak SKP ini, silakan dipastikan kembali, baik data profil pejabatnya, data profil Bapak-Ibu sekalian, uraian tugasnya, kebagian kuantitasnya, kualitas, waktu, dan yang lainnya. Ketika ini sudah, silakan kita lanjut sampaikan kepada atasan. Jadi jika atasan sudah menyetujui, termasuk juga pastikan ketika Bapak-Ibu sudah membreakdown target bulanannya, itu juga bisa dicetak melalui menu export Excel tadi, silakan juga disampaikan kepada pimpinan untuk kepastian bahwa apa yang disusun itu memang sudah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan. Karena uraian pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan Bapak-Ibu akan berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dari atasan langsung Bapak-Ibu juga. Ketika memang itu sudah fix, maka Bapak-Ibu dapat lanjut ke menu konfirm SKP. Jadi seperti juga tahapan terdahulu. Ketika Bapak-Ibu sudah konfirm, maka SKP yang sudah Bapak-Ibu susun dipastikan tidak dapat dilakukan perbaikan permali. Nah karena ini sifatnya uji coba, meskipun uji coba, kami harapkan Bapak-Ibu tidak melakukan kesalahan dalam menusun SKP. Karena ini berkaitan dengan penghasilan Bapak-Ibu nantinya. Jadi untuk proses uji coba ini, pastikan bahwa apa yang Ibu susun memang sudah benar, tahapannya juga sudah benar, tidak ada kesalahan. Karena di awal kita sudah menentukan target bulanan yang akan menjadikan dasar dalam pembayaran DPP, sehingga tidak ada alasan lagi untuk melakukan perbaikan. Lanjut, untuk menu konfirm SKP ini, kami posisikan di paling bawah. Jadi kalau tadi Pak Ibu melihat tampilan ini, menu konfirm itu berada di bawah tampilan ini. Jadi tinggal Bapak-Ibu scroll ke bawah, maka dia akan terdapat menu konfirm SKP. Sebelum menungkul konfirm SKP ini, nanti masih ada pertanyaan bahwa pastikan SKP sebelum dikonfirm, bahwa itu sudah disetujui oleh atasan langsung, maka ketika noang itu sudah disetujui, Bapak-Ibu dapat lanjut ke menu konfirm SKP yang berada di dalam paling bawah. Jadi, setelah Bapak-Ibu konfirm, tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk pelaporan capaian tugas SKP. Ini juga sama dengan tahapan yang terdahulu, jadi tidak ada bedanya. Jadi tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pelaporan capaian tugas SKP adalah melalui menu yang ada di sebelah kiri, tahapanah nomor satu. Jadi menu-menu yang ada di bawah ini tidak akan aktif atau tidak akan memberikan respon yang baik ketika Bapak-Ibu belum melalui tahapan SKP ini, tahapan SKP, penyusunan SKP tadi, termasuk juga konfirm SKP. Kalau misalnya Bapak-Ibu mencoba-coba mengklik menu ini, dia tidak akan merespon dengan baik karena Bapak-Ibu dianggap belum melakukan penyusunan SKP dengan sah, jadi belum diformalkan. Jadi ketika ini sudah disusun, baru Bapak-Ibu dapat melakukan tahapan berikutnya, terus menu yang ada di bawah ini. Jadi untuk melakukan tahapan pelaporan capaian tugas SKP, Bapak-Ibu tinggal melanjutkan melalui klik menu capaian tugas SKP, tahapanah nomor satu ini, lanjut ke menu yang di bawah, tahapanah nomor dua, tambah capaian tugas SKP. Jadi melalui menu nomor dua ini, tenapanah nomor dua ini, Bapak-Ibu akan diberikan tampilan seperti berikutnya, jadi sama dengan yang dulu. Jadi ini hanya merefresh kembali tahapannya ini, jadi silahkan dipilih oleh tugas yang akan dijadikan acuan untuk pelaporan pekerjaan, kualitasnya berapa, biaya kalau tidak ada, lanjut ke UM pekerjaan yang dilakukan, contoh misalnya seperti yang tadi yang sampaikan, perwaksanaan sosialisasi, UM pekerjaannya menyusun curhat undangan sosialisasi, tanggal perwaksanaan pekerjaan itu kapan, lanjut simpan. Untuk foto bukti dapat Bapak-Ibu upload juga melalui menu ini. Jadi kalau misalnya dari atasan menghendaki yang harus dilampirkan bukti pendukung, silahkan. Jadi kami untuk saat ini tidak mewajibkan untuk mengisi foto bukti, kecuali pekerjaan itu memang dilakukan di luar kantor atau di lapangan. Jadi ini untuk memastikan bahwa memang Bapak-Ibu bekerja di lapangan, tidak hanya sekedar menginformasikan bahwa ada paksana tugas di lapangan, tapi ternyata, kenyataannya Bapak-Ibu tidak melakukan pekerjaan itu. Jadi disanalah Bapak-Ibu bisa membuktikan bahwa Bapak-Ibu memang bekerja di lapangan dengan melampirkan bukti pendukung. Ketentuannya sudah ada di sini, maksimal kapasitas yang bisa di-upload itu berapa, berapa mega. Jadi silahkan diikuti pengisian pil ini plus ketentuan untuk mengupload bukti. Ketika ini sudah terisi, klik simpan. Jadi begitu seterusnya, silahkan berapapun uraian tugas jabatan Bapak-Ibu, berapapun uraian pekerjaan Bapak-Ibu, tahapan inilah yang harus dilalui. Klik simpan, maka akan lanjut kelihatan seperti ini. Jadi inilah tampilan uraian tugas jabatan Bapak-Ibu plus uraian pekerjaan yang dilaporkan. Jadi di sini terlihat di nomor satu ini tanggal pekerjaannya kapan, uraian tugasnya apa, mengacu kepada SKP yang mana, uraian tugas jabatan yang mana, kuantitasnya berapa, biayanya berapa, itu kalau ada. Di sebelah kanan ada beberapa menu aksi, baik itu untuk mengedit, menghapus, terus melihat, nomor satu ini untuk melihat bukti pelaksanaan kegiatan, dan nomor dua ini ada menu dialog konsultasi. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk yang nomor satu, ini dimaksudkan untuk memastikan atau membuktikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini benar adanya. Jadi nanti atasan dapat melihat melalui menu aksi yang nomor satu ini. Untuk menu yang sebelah kanan, nomor dua ini, ini merupakan dialog konsultasi. Jadi kalau kenyataannya di lapangan sebenarnya untuk pelaksanaan tugas, konsultasi, koordinasi, diskusi, sebenarnya sudah kita lakukan. Namun karena adanya tuntutan dari reformasi blokasi maupun sistem merit, bahwa untuk pelaksanaan monitoring kinerja oleh atasan pada bawahan ataupun koordinasi dari bawahan ke atasan, itu harus berdokumentasi. Jadi kami harapkan Bapak-Ibu dapat memanfaatkan fasilitas menu ini. Jadi Bapak-Ibu bisa mendiskusikan setiap permasalahan ke pendala yang dihadapi dalam penyusunan tugas melalui menu diskusi ini. Nah bagaimana tampilan ketika Bapak-Ibu melihat menu aksi ini? Sebagai contoh, ketika kita mengklik menu aksi foto, dia akan muncul seperti ini. Jadi Bapak-Ibu klik menu foto pada uraian tugas tertentu, dari sistem akan munculkan tampilan foto pelaksanaan tugas. Untuk dialog konsultasi ketika Bapak-Ibu mengklik menu aksi yang nomor dua tadi, dia akan muncul seperti ini. Jadi Bapak-Ibu tinggal meng-input bentuk koordinasi, konsultasi, atau permasalahan yang dihadapi, silakan Bapak-Ibu tuangkan di sini, tanggal pelaksanaan koordinasi, lalu kirim. Nanti dari atasan akan melihat percakapan atau pesan yang Bapak-Ibu kirim, dan dari atasan pun dapat memberikan respon kepada Bapak-Ibu yang mengajukan dialog ini. Selanjutnya, untuk tahapan tadi, untuk pelaporan capaian tugas SKP tadi, seperti itu, jadi tidak jauh berbeda dengan yang dahulu, cuman bedanya ada menu dialog konsultasi atau koordinasi tadi. Tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk pelaporan capaian tugas tambahan. Ini juga tidak jauh berbeda dengan pelaporan tahun tugas SKP tadi, cuman tahapannya kita harus meng-input tugas tambahan yang diberikan oleh atasan. Kalau tadi tugas SKP memang sudah di-input di awal ketika kita muncul SKP, namun untuk tugas tambahan ini harus kita buat ulang, karena kalau kondisi normal, manualnya, kita meng-input tugas tambahan itu di akhir tahun. Nah, untuk di-aplikasi, pada saat Bapak-Ibu ditunjuk atau diberikan tugas untuk melaksanakan tugas tambahan, dalam aplikasi ini Bapak-Ibu tinggal meng-input tugas tambahan itu melalui kolom, melalui menu yang ada di sebelah kanan, tanda-tanda nomor satu ini. Tinggal klik itu, namun perlu kami informasikan bahwa tugas tambahan itu adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan yang di-informakan dalam bentuk surat perputusan. Jadi tidak sembarangan tugas yang dapat di-input ke dalam atau dijadikan kegurikan sebagai tugas tambahan. Nah, ketika Bapak-Ibu meng-input menu tugas tambahan ini yang ada di sebelah kanan ini, nomor satu ini, maka Bapak-Ibu akan diberikan tampilan seperti ini. Di sinilah Bapak-Ibu meng-input SK yang dari dasar Bapak-Ibu diberikan tugas tambahan. Klik tanda panah warna merah ini, maka Bapak-Ibu akan diminta untuk meng-input mengisi kolom-kolom ini, yang menandatangkan SK siapa, nomor SK-nya berapa, tanggal SK berapa, dan pasangan tugas sebagai apa. Lanjut simpan, maka Bapak-Ibu sudah mendaftarkan SK yang dari dasar pasangan tugas. Selanjutnya, untuk melaporkan capaian tugas tambahan Bapak-Ibu, silakan menuju ke menu yang ada di sebelah kiri tentang penawaran merah ini. Bapak-Ibu klik menu capaian tugas tambahan. Jadi, ketika Bapak-Ibu klik menu capaian tugas tambahan ini, akan muncul tampilan seperti ini. SK tugas tambahan yang tadi di input, kalau misalnya satu pasangnya itu yang akan muncul, tapi kalau ada beberapa, memilih seperti tahapan laporan capaian tugas SKP. Lanjut, ketika sudah dipilih, warian pekerjaannya apa, tanggal pelaksanaannya kapan, klik simpan. Untuk foto bukti, seperti yang kami sampaikan tadi. ketika Bapak-Ibu sudah klik simpan, berapapun urian tugas yang Bapak-Ibu laporkan, klik simpan, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, dari sini Bapak-Ibu akan melihat tugas tambahan yang Bapak-Ibu lakukan, pada tanggal sekian melakukan apa berdasarkan SK yang mana. Ini contohnya seperti ini, ketika ada keteluruan dalam pengimputan dengan Bapak-Ibu Edek, kalau misalnya salah tinggal dihapus, atau untuk memastikan bukti, tinggal klik menu aksi yang ada di sebelah kanan ini. Selanjutnya, untuk laporan tugas tambahan sudah seperti, hanya seperti tadi. Selanjutnya, tahapan keempat ini adalah tahapan untuk menilai capaian tugas SKP yang sudah Bapak-Ibu lakukan. Jadi, tahapan ini hanya dilakukan oleh para pejabat struktural. Jadi, para pejabat struktural memiliki beban tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap capaian tugas SKP bawahannya. Nah, di mana para pejabat ini dapat melakukan penilaian. Jadi, Bapak-Ibu tinggal mengklik menu yang ada di sebelah kiri, sesuai dengan tanah kanan nomor 1 ini. Bapak-Ibu klik, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Inilah daftar bawahan Bapak-Ibu sekalian yang harus dilakukan verifikasi maupun penilaian terhadap capaian tugas SKP-nya. Jadi, setelah Bapak-Ibu melihat tampilan seperti ini, Bapak-Ibu juga dapat memastikan bahwa siapa-siapa yang menjadi bawahan Bapak-Ibu sekalian. Ketika ada daftar nama bawahan yang tidak muncul, itu dipastikan bahwa bawahan Bapak-Ibu belum menyusun SKP. Namun, dengan kondisi bahwa SKP nanti akan menjadikan dasar dalam pembayaran DPP, sudah tentu nama bawahan Ibu Bapak-Ibu pasti akan muncul di sini. Untuk melakukan tahapan laporan penilaian maupun verifikasi terhadap capaian tugas bawahan Bapak-Ibu, maka Bapak-Ibu dapat menuju ke menu yang ada di sebelah kanan terhadap kanan nomor 2 ini. Tinggal klik menu yang berwarna orangnya. Jadi jumlah jumlah ini, angka-angka ini menunjukkan jumlah pelaporan yang belum dilakukan verifikasi maupun penilaian. Tinggal Bapak-Ibu klik, maka dia akan muncul uraian tugas jabatan yang sudah dilaporkan oleh bawahan Bapak-Ibu. Dan perbesar, jadi belum melihat secara utuh. Inilah uraian tugas secara umum. Kalau melihat secara utuh, dia seperti ini. Jadi ada tanggal pengaruh, ada nomor, jumlah pekerjaannya, tanggal pengaruhnya kapan, uraiannya apa, uraian yang dilaporkan, kuantitasnya berapa, dan ada menu aksi di sebelah kanan. Jadi disinilah Bapak-Ibu melakukan verifikasi terhadap pelaporan tugas SKP yang dilakukan oleh bawahan Bapak-Ibu. Jadi disini menu aksi ini ada paling kiri, ada untuk melihat foto bukti paksanaan kegiatan. Sebelah kanannya untuk melakukan penilaian maupun verifikasi. Dan di sebelah kanannya lagi ada dialog konsultasi. Jadi ketika tadi staf atur bawahan Bapak-Ibu melakukan konsultasi, mengajukan pertanyaan, makanya Bapak-Ibu bisa mengklik menu ini untuk menjawab atau merespon pertanyaan itu. Walaupun ternyata dari bawahan tidak mengajukan pertanyaan, tapi Bapak-Ibu yang mengajukan pertanyaan atau meniskuskan sesuatu sama prosesnya, Bapak-Ibu tinggal mengklik menu dialog konsultasi ini. Nah untuk melakukan penilaian, Bapak-Ibu tinggal langsung mengklik menu yang ada di tengah-tengah ini, maka Bapak-Ibu akan diberikan tampilan seperti ini. Jadi ini adalah uraian tugas, uraian pekerjaan yang dilaporkan mengacu kepada SKP yang ini, uraian tugas jawatan yang ini. Lanjut, ketika lima ini sudah benar bahwa pekerjaan itu dilakukan, Bapak-Ibu lanjut memberikan penilaian. Jadi penilaian ini, range penilaiannya sudah ada, Bapak-Ibu bisa mengacu kepada ini. Ketika ini sudah diberikan nilai, klik nilai, maka dia otomatis akan berpengaruh nantinya kepada penilaian kualitas di akhir tahun terhadap pekerjaan itu. Jadi nilai-nilai ini akan memberikan rata-rata penilaian terhadap capaian tugas SKP yang sudah disusut oleh bawahan Bapak-Ibu sekalian. Nah pada saat akhir tahun, ketika Bapak-Ibu mencetak penilaian capaian SKP, maka kolom kualitas itu sudah otomatis terisi. Kalau pengalaman sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, kadang kita kopas penilaian SKP itu waktu disusuaikan sedikit tanpa adanya pertimbangan tertentu. Nah sekarang untuk mewujudkan penilaian kinerja atau pungkuran kinerja yang lebih objektif, maka kualitas maupun kuantitas itu sudah berdasarkan penilaian dari atasan langsung. Selanjutnya ketika tahapan ini sudah kita lakukan, maka kita dapat mereview atau memastikan kuantitas capaian SKP kita yang sudah kita kerjakan melalui menu rekap capaian ini. Yang ada di sebelah kiri, tanda panah berwarna merah. Jadi masing-masing pegawai untuk memastikan atau melihat capaian kinerjanya per bulan dapat melihat melalui menu rekap capaian SKP. dari sini Bapak Ibu akan melihat grafik kuantitas capaian SKP setahun, jadi targetnya yang grafik yang berwarna kuning, realisasinya adalah yang berwarna hijau. Ini untuk kuantitas setahun. Untuk kuantitas capaian bulanan sesuai dengan target yang sudah Bapak Ibu breakdown per bulan, itu bisa dilihat dari tabel grafik yang ada di sebelah kanan. Sebagai contoh, di Januari targetnya ada tiga, realisasinya sepuluh. Di Februari targetnya ada dua puluh, realisasinya dua belas. Di Maret targetnya dua tiga, realisasinya empat lima, dan seterusnya. Jadi realisasi ini merupakan akumulasi dari pekerjaan yang Bapak Ibu laporkan pada bulan berjalan. Jadi kelebihan pada bulan ini tidak bisa dijadikan, tidak bisa dijadikan akumulasi untuk bulan berikutnya. Jadi dia hanya berlaku pada bulan berjalan. Untuk mengetahui prosentase capaian kinerja Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa melihat pada menu yang, bukan pada menu, pada tabel yang ada di atas. Jadi pada rekap konditas sepuluh per bulan. Di sana dilihat, T ini target, R ini realisasi persentase. Jadi targetnya tiga pada bulan Januari, sama seperti grafik ini, hanya bentuk angka, realisasi sepuluh, targetnya maka tercapai 100. Untuk bulan Februari, targetnya 20, realisasi 12, berarti capaiannya hanya 60 persen. Dan seterusnya, dari sinilah Bapak Ibu bisa melihat capaian kinerja pada bulan berjalan. Selanjutnya, tahapan yang dilakukan pada bulan berjalan, selain laporan tugas SKP, selain memastikan bahwa capaian kinerja Bapak Ibu terrealisasi, Bapak Ibu juga memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian perilaku kerja 360 derajat. Jadi tahapan ini juga dilakukan tiap bulan. Tahapan ini dilakukan dengan cara Bapak Ibu mengklik menu yang ada di sebelah kiri, sesuai dengan tanah panah nomor satu ini, klik ajukan perilaku 360, maka akan diberikan tampilan seperti ini. Tahap pengajuan penilaian berlaku akan muncul kapan, dan sistem secara otomatis akan menunjuk orang-orang yang menjadi para penilai Bapak Ibu sekalian. Para penilai ini adalah orang-orang yang berada dalam bidang, yang satu bidang dengan Bapak Ibu atau satu sekolah dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi atasannya siapa, rekan sejawatnya siapa, bawahannya siapa. Inilah yang dimaksud dengan penilaian 360 derajat. Beda halnya kalau ternyata pengajuan berlaku ini dilakukan oleh seorang pak tanah, maka yang muncul adalah hanya kolom atasan dan kolom rekan sejawat. Kalau misalnya ternyata kolom ini ada yang kosong, maka Bapak Ibu tinggal mengklik menu reload ini. Jadi dengan mengklik menu reload ini, sistem akan mengacak kembali siapa yang akan menjadi para penilai perilaku Bapak Ibu. Ketika sudah terbisi, ketika kolom ini, maka Bapak Ibu lanjutkan untuk mengklik menu ajukan. Ketika Bapak Ibu klik ajukan itu, maka dia akan muncul seperti ini. Inilah para penilai perilaku Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tanggal pengajuan yang kapan, nitp-nit, nitp-nya. Ini para penilai, nama penilai, dia sebagai apa, tanggal dinilai. Dinilai. Ketika para penilai ini sudah mengisi, melakukan penilaian, maka akan muncul tanggal kapan yang bersanggutan memberikan penilaian. Jadi dipastikan untuk saling menyiarkan untuk melakukan penilaian. Dan ketikapun dilakukan penilaian, nilai-nilai ini tidak akan muncul di sini. Jadi ini untuk menjamin objektivitas dalam memberikan penilaian, nilai-nilai yang diberikan oleh para penilai ini tidak akan muncul di sini. Untuk sekedar informasi seperti apa yang sudah kami keuangkan di atas, bahwa prosentase penilaian itu berbeda antara atasan, rekan, maupun bawahan. Jadi untuk prosentase atasan itu 50 persen, untuk rekan sejawat sebesar 20 persen, untuk rekan untuk bawahan itu sebesar 30 persen. Nah khusus bagi para pelaksana tanpa bawahan, berbuatnya 60 persen dari atasan dan 40 persen dari rekan sejawat. Jadi untuk penilaian perlaku ini juga dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dari posisi para penilai, ketika Bapak-Ibu sudah mengajukan penilaian perlaku 360, setiap para penilai juga memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian perlaku 360 derajat. Nah di mana melakukan penilaian, Bapak-Ibu dapat melalui menu atau menilai perlaku 360 derajat yang ada di sebelah kiri paling bawah, kendapan di bawah 10. Jadi di sana Bapak-Ibu bisa klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Bapak-Ibu akan menilai siapa, akan muncul di sini. Lalu untuk proses pemberian nilai, Bapak-Ibu klik tanda panah nomor 2. Jadi menu kolom edit ini. Jadi di sanalah Bapak-Ibu melakukan penilaian. Ketika Bapak-Ibu sudah melakukan penilaian, maka tanggal penilaian ini akan muncul. Begitu juga di user rekan yang dinilai. Dia akan muncul tanggal melakukan penilaian. Ketika belum dilakukan penilaian, maka akan kosong seperti ini. Lanjut, untuk penilaian tentunya diharapkan dilakukan pada akhir bulan. Karena kita melakukan penilaian pada bulan berjalan, tentunya untuk menjamin objektivitas, penilaian itu dilakukan pada akhir bulan. Untuk mengisi nilai, Bapak-Ibu tinggal klik tanda panah warna nomor 2 itu, tanda panah warna merah. Jadi klik, maka Bapak-Ibu akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Jadi nama orang yang akan dinilai, tanggal penilaian sesuai dengan tanggal yang aktif pada saat itu. Lalu mengisi indikator penilaian sesuai dengan jabatan yang diembahan. Kalau misalnya struktural, maka seluruh kolom ini harus terisi, baik dari orientasi pelayanan, komitmen, integritas, kerjasama, disiplin, dan pemimpinan. Ketika itu pelaksana, maka kolom kepemimpinan ini dikosongkan. Ketika ini sudah diisi, klik simpan, klik simpan, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi begitulah seterusnya setelah bulan modernitas yang harus Bapak-Ibu lakukan sebagai penilaian. Jadi ketika sistem menunjuk Bapak-Ibu sebagai penilaian, Bapak-Ibu memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, untuk melihat rekapitulasi penilaian, jadi tidak hanya rekap capaian saja yang bisa dilihat, Bapak-Ibu juga bisa melihat rekapitulasi penilaian perilaku 360 melalui menu yang ada di sebelah kiri juga, ada panah warna merah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi rekap penilaian perilaku per bulan itu akan muncul grafiknya, ini karena kami belum melakukan uji coba, jadi kosong, dan para penilaipun belum melakukan penilaian, maka ini masih kosong. Nantinya dia akan muncul grafik yang menunjukkan nilai rata-rata per masing-masing indikator perilaku kerja. jadi ini N1 ini menunjukkan orientasi perlayanan, N2 komitmen, kerjasama, disiplin, dan sebagainya. Jadi nilai yang muncul ini adalah nilai gabungan atau nilai rata dari penilaian oleh atasan rekan sejawat maupun bawahan. Ketika muncul notifikasi error ini, seperti kami sampaikan tadi bahwa penilaian perilaku belum dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk para penilai. Jadi menu ini nanti bisa dipastikan terlihat ketika memang para penilai sudah melakukan penilaian 360 derajat. Lanjut, rekapitulasi yang bisa kita lihat juga melalui aplikasi ini adalah rekapitulasi absensi. Sebagaimana informasi di awal, kami sudah sampaikan bahwa aplikasi Sikipo ini sudah terintegrasi dengan aplikasi absensi face detector, salah satu tuntutan persyukur KPK di 2019 bahwa aplikasi penilaian kinerja ini harus terintegrasi dengan aplikasi absensi dalam hal ini face detector. Nah kondisi saat ini mungkin teman-teman di sekolah belum dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi absensi face detector, namun harapan kami mohon dikoordinasikan dengan dinas pendidikan yang nantinya juga mungkin akan mengkomunikasikan ke dinas Pominfo. Bagi sekolah-sekolah yang belum difasilitasi perangkat absensi dalam hal ini, yang kemarin mungkin sudah sempat dianggarkan, namun karena repokusing akhirnya penggunaan untuk tab itu dihilangkan. Untuk optimalisasi penerapan aplikasi absensi face detector, kami harapkan Bapak-Ibu dapat melakukan uji coba melalui HP masing-masing. Jadi bagi Bapak-Ibu yang HP-nya berbasis Android, Bapak-Ibu bisa mendownload aplikasi absensi yang personal lalui Play Store. Tahapannya seperti apa, nanti Bapak-Ibu bisa mengkomunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di hidup dinas pendidikan. Nanti mungkin dari dinas pendidikan juga akan menginformasikan atau mengkomunikasikan hal ini ke dinas Pominfo. Nah untuk memastikan hal tersebut, silakan Bapak juga selain uji coba aplikasi Sikipo, Bapak-Ibu juga kami harapkan dapat melakukan uji coba absensi face detector. Karena apa? Karena seperti yang kami promosikan di awal, pembayaran DPP di 2021 itu berdasarkan dua aspek, yaitu kehadiran dan kinerja. Untuk kinerja, Bapak-Ibu sudah pastikan bisa melihat melalui laporan capaian kinerja dari aplikasi Sikipo. Namun untuk absensi, itu berdasarkan dari aplikasi face detector. Untuk saat ini, penggunaan atau uji coba face detector juga sedang berjalan, karena kita dituntut untuk dapat segera memaksimalkan penerapan kedua aplikasi ini, sehingga di bulan waktu yang tersisa, tiga bulan waktu yang tersisa ini, kita harus dapat melakukan uji coba dengan maksimal, terlepas dari segala permasalahan dan kekurangan yang ada. harapan kami ketika kita melakukan uji coba ini dapat kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Jadi untuk paksanaan absensi, kami mohon Bapak-Ibu dapat segera mengkomunikasikan dengan rekan-rekan kita yang ada di Binas Pendidikan Mekanismenya seperti apa. Kembali ke topik terkait dengan rekap kehadiran ini, Bapak-Ibu bisa melihat prosentase kehadiran Bapak-Ibu pada setiap bulannya. Seperti contoh di sini, pada bulan Januari, kehadiran prosentase kehadiran kosong, durasi bekerja juga kosong, target durasi jam bekerja 142 jam pada bulan Januari. Karena pada saat itu proses uji coba absensi belum berjalan, maka ini masih kosong. Pada bulan Februari, kami juga sempat lakukan uji coba absensi sehingga prosentase kehadiran maupun perhitungan jam kerja sudah bisa terlihat di sini. Untuk bisa melihat prosentase kehadiran ini, Bapak-Ibu dapat mengklik menu yang ada di sebelah kanan. Jadi ada menu yang berwarna, tombol yang berwarna biru ini. Ini untuk meng-update prosentase kehadiran Bapak-Ibu. Jadi, kek tanpa panah yang berwarna merah ini. Sebagai informasi, jadi untuk prosentase kehadiran ini, semua merupakan output dari aplikasi Face Detector. Jadi, aplikasi Sikipu ini hanya menampilkan data saja. Nah, untuk meng-update atau melihat prosentase ini, Bapak-Ibu mengklik tanpa panah warna merah ini melalui menu yang berwarna biru ini. Dan untuk melihat hasilnya, diperlukan waktu kurang lebih 40 sampai 60 detik untuk setiap proses update data. Jadi, waktu ini, waktu yang dibutuhkan ini juga lumayan lama, dan kami juga sudah mengkomunikasikan, baik dengan vendor absensi maupun rekan kita di kominfo untuk memfasilitasi agar pengambilan data ini dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jadi, sambil berproses, Jadi, kami informasikan bahwa untuk melihat perkembangan prosentase kehadiran, Bapak-Ibu bisa mengklik menu ini. Jadi, ini pun harus dilakukan update tiap minggu dan di akhir bulan juga harus dilakukan. Karena prosentase inilah yang akan nantinya terbaca sebagai dasar pembayaran TPP. Melalui grafik yang ada di sebelah kanan, menunjukkan bahwa grafik di bawah, yang berwarna kuning menunjukkan jam kerja, sama sebenarnya halnya dengan yang di sebelah kiri, namun ini berbentuk grafik, kalau yang di atasnya prosentase kehadiran. Setelah rekap capaian tadi sudah kita lihat, capaian kinerja rekap absensi ini juga sudah kita lihat, maka pada akhirnya kita akan mengetahui besaran TPP yang akan kita terima. Jadi, menu ini memberikan gambaran besaran TPP yang diterima berdasarkan prosentase capaian kinerja maupun prosentase kehadiran. Kedua aspek ini memiliki bobot yang berbeda, tadi Mubu sudah diinformasikan juga di awal, bahwa bobot capaian kinerja lalu aplikasi Sikipu ini sebesar 60 persen, sedangkan bobot kehadiran sebesar 40 persen. Pasti ada pertanyaan kenapa sudah langsung besar seperti ini bobotnya, karena ini juga tuntutan dari Kursiqah KPK. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, tuntutan ini juga harus kita penuhi, dan ini juga harus kita lakukan, dan dengan waktu yang tersisa, kita harus mengoptimalkan penerapan dari kedua aplikasi ini. Jadi, untuk nominal besaran TPP ini, sebenarnya output dari aplikasi Fist Detector. Jadi, apa yang muncul di sini adalah hasil output dari aplikasi Fist Detector. Ketika Bapak-Ibu belum meng-input nominal TPP melalui aplikasi Fist Detector, maka tentunya nominal ini tidak akan muncul. Namun, segera kami informasikan, untuk besaran TPP tiap bulan, Bapak-Ibu bisa melihat melalui tabel yang ada di bawah ini. Jadi, per bulan pada januari, prosen dasar kehadiran berapa, dikali bobotnya, lalu capaian kinerja berapa, dikali dengan bobotnya, besaran TPP normal seperti ini, kotor berapa, kena pajak berapa, maka jumlah bersih berapa. Perincian per bulan terlihat pada kolom di bawah, namun untuk besaran capaian TPP per bulan akan terlihat pada data yang ada di atas ini. Jadi, ini kondisinya akan berubah-berubah sesuai dengan capaian kinerja maupun prosen dasar kehadiran kita. Untuk melihat ini, Bapak-Ibu harus meng-update rekap absensi. Itu untuk bobot capaian kinerja. Ini coba bobot prosen dasar kehadiran. Untuk capaian kinerja, dia akan otomatis, karena ini sudah langsung terbaca dari aplikasi Sikipu. Sedangkan untuk absensi, dia harus kita update saat ini, kita update dengan manual. Jadi, kita harus ke menu absensi, kita update sesuai dengan petunjuk yang tadi, itu untuk memperbaharui prosen dasar kehadiran yang ada di sini. Kenapa ini masih harus kita lakukan secara manual, seperti kami sampaikan tadi, diperlukan waktu kurang lebih 40-60 detik untuk meng-update per bulannya. Jadi, secara sistem, belum bisa mengaklomodir hal ini, karena ketika ini dilakukan, maka ini akan, tanah kutub, membaratkan sistem untuk meng-update. Jadi, bisa saja, shareponnya menjadi down, sehingga akan bermasalah dalam aplikasi. Oleh karenanya, diharapkan setiap PNS itu, secara rutin, melakukan update, rekap absensi ini. Jadi, rutinitas yang dilakukan tiap bulan itu adalah pelaporan tugas SKP, pengajuan maupun penilaian berlaku 360, rekap absensi, menilai capaian bagi atasan, maupun menilai berlaku oleh setiap PNS yang ditunjuk sebagai para penilai. Jadi, secara umum, informasi terkait dengan aplikasi CDPO, sekian Bapak-Ibu. Jadi, seperti informasi di awal, bahwa untuk saat ini, kita tidak memfasilitasi untuk sesi tanya-jawab. Pasti ada pertanyaan Bapak-Ibu yang mungkin ingin disampaikan, namun, untuk saat ini, kita tidak memfasilitasi untuk sesi tanya-jawab. Setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi, jadi harapan kami setelah sosialisasi ini, Bapak-Ibu dapat melakukan uji coba. Jadi, jangan takut, silakan lakukan uji coba terhadap penerapan aplikasi ini. Ketika sudah, Bapak-Ibu bisa langsung informasikan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Boleh langsung dilakukan secara bersama-sama atau mungkin Bapak-Ibu terlebih dahulu mengawali untuk melakukan uji coba, nanti dipraktekan bersama rekan-rekan yang lain. Ketika ada permasalahan atau kendala, silakan kami mohon bantuan kepada Bapak-Ibu untuk memfasilitasi, mengkumpulir atau merekap permasalahan yang ada. Nanti akan kita jadwalkan untuk pertemuan berikutnya untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi, disanalah nanti kita akan diskusi panjang lebar terkait dengan permasalahan yang akan dihadapi dan dicarikan solusinya. Untuk materi, tadi juga sudah kami melalui materi itu, Bapak-Ibu sudah bisa melihat peran yang kami sampaikan tadi plus panduan teknis dari penerapan aplikasi Sikipo. Kontak person yang dapat dihubungi untuk melakukan konsultasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi nantinya sudah kami informasikan di materi tadi. Jadi, di halaman paling belakang pada panduan itu ada daftar kontak rekan-rekan kami yang bisa diajak untuk koordinasi maupun konsultasi terkait dengan permasalahan yang dihubungi. Namun sebelum itu, mohon kepada Bapak-Ibu untuk memfasilitasi sosialisasi internal di sekolah masing-masing menginformasikan kepada rekan-rekan PNS di sekolah masing-masing untuk dapat segera melakukan uji coba dari penerapan aplikasi Sikipo ini. Karena waktu yang tersisa masih kurang lebih 3 bulan dan untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi di penerapan 2021 ini kita harapkan sebelum akhir tahun penerapan aplikasi ini dapat berjalan dengan optimal maksudnya tidak ada permasalahan di kemudian hari ini. Secara teknis mungkin sekian yang bisa yang sampaikan nanti akan kami jadualkan lebih lanjut untuk diskusinya terkait dengan penerapan aplikasi dan sebelum sosialisasi ini kita akhiri akan ada sedikit penyampaian informasi tambahan dari pimpinan kami dalam hal ini kabin penilaian kinerja aparatur dan penghargaan. Jadi untuk waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan kita Mereka Keren Mereka Keren Mereka Keren Jermati dulu materi-materinya itu dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu Bapak Ibu rekan-rekan dapat mencobanya dengan menggunakan SKP 2020 dicoba dulu pada aplikasi Skepo. Kemudian nanti kalau ada permasalahan silakan untuk di apa namanya dikomunikasikan dengan kami atau nanti dicatat dicatat kemudian dikomunikasi kemudian kita nanti diskusikan pada tahapan berikutnya. Dan kemudian yang menjadi beban kita bersama juga Ibu Bapak rekan-rekan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Karena bagaimanapun untuk Skepo ini adalah menyangkut individu pegawai masing-masing. Karena nanti individu masing-masing yang pertama adalah menyusun SKP-nya kemudian setelah itu dengan atasannya untuk menetapkan bersama kemudian setelah itu menginginkannya di dalam kinerja arian kemudian yang akan diakumulasikan menjadi kinerja bulanan. Nah berdasarkan itulah nanti menjadi dijadikan dasar untuk pembayaran TPP yang sebesar 60 persen. Jadi waktu kita hanya masih tersisa tiga bulan sehingga nanti pada tanggal 2 Januari sudah kita bisa implementasikan ini secara apa namanya secara menyeluruh. Baik itu di lingkungan OPD kemudian OPD maupun sekolah. Jadi secara prinsipnya Skepo ini tidak terlalu banyak berubah dari Skepo yang sebelumnya hanya Skepo pengembangan. Intinya sekali yang pertama adalah kita menetapkan target kinerja tahunan. Nah kemudian target kinerja tahunan ini setelah disetujui oleh atasan kemudian kita cabarkan menjadi target kinerja bulanan. Nah target kinerja bulanan ini kemudian kita implementasikan di dalam target atau kinerja harian atau mingguan kemudian nanti kita input di dalam aplikasi ini sehingga nanti bisa kita lihat antara target dengan realisasinya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah penilaian terlaku kerja yang 360 derajat. Namun penilaian terlaku 360 60 derajat ini tidak ada kaitannya dengan pembayaran DPP tapi berkaitan dengan penilaian kinerja untuk satu tahun jadi untuk penilaian prestasi kerjanya itu berpengaruh nanti akumulasinya satu bulan kemudian diakumulasikan menjadi penilaian terlaku untuk satu tahun tetapi untuk DPP tidak terkait yang terkait adalah realisasi dari kuantitas dan target kinerja kita jadi kuantitasnya saja yang berpengaruh kalau memang targetnya umpamanya dua dalam satu bulan kemudian realisasinya dua berarti itu sudah 100% dari pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan jadi itu ibu bapak sekalian yang kami hormati jadi seperti apa yang disampaikan tadi kita tidak memfasilitasi untuk dan jawab tapi nanti dicoba dulu nanti kalau ada permasalahan kita bisa diskusikan pada tahapan berikutnya untuk hari ini kita cukupkan sosialisasi kita kita akhirnya dengan mengaklukan Ramo Santih Om Santih 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 Om terima kasih Terima kasih. Terima kasih.